Pemirsa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil menangkap 7 orang terkait kasus narkoba jenis ganja kering yang diangkut dengan mobil pickup dari Provinsi Aceh untuk diedarkan ke Provinsi Sumbar. Barang bukti yang disita adalah 624 kg ganja. Kepala BNN Republik Indonesia memberikan apresiasi pada seluruh tim yang tergabung termasuk BNNP Sumbar yang berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis ganja dari Aceh, Gayo, Lewis ke Sumatera Barat. 7 orang pelaku beserta barang bukti seberat 624 kg berhasil diamankan. Pengungkapan ini juga merupakan hasil joint operation bersama BNNP Sumbar. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat dan setelah dilakukan proses analisa petugas Akhirnya tim pemberantasan BNNP Sumatera Barat bersama dengan Beacukai Teluk Bayur berhasil mengidentifikasi dua mobil pickup yang beririnya. Dan ternyata memang ada barang bukti ganja yang berada dalam mobil tersebut dari kawanan ini. Salah satu pelaku berinisial E memiliki peran sebagai perantara. Dibantu oleh pelaku H yang menyusun barang haram di bak mobil. Diketahui paket tersebut dimiliki oleh tersangka J yang saat ini masih DPO di daerah Blankejeran, Gayo, Lewis, Provinsi Aja. Kita membutuhkan satu operasi yang panjang mulai dari sumbernya sampai ke sini. Makanya tertangkap kan banyak. Seperti itu karena memang pola operasi kita berubah. Saya ingin melakukan pola operasi seperti yang saya ketika saya di Densus 88. Sekali tangkap di mana-mana kita tangkap. Jadi jangan kasih mereka tidur nyenyak. Barang bukti tadi kan 624 kilo ya. General berapa yang bisa kita selamatkan untuk nyawa dari masyarakat? 312 ribu ya. Potensi untuk kalau disebarkan gitu bisa sampai segitu. Nah ini tadi ada tujuan yang sudah terangkap. Apakah kemungkinan ada bandar yang lebih besar dari bandar? Sudah pasti di atas di Gayo, Lewis itu kan kita mencoba nanti lihat mungkin di sana ada pengepulnya, lalu kemudian masyarakat yang menanam. Kita akan mencoba menelusuri jaringan keuangannya maupun aset-aset yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Yang jelas kita sudah tahu siapa yang di atas itu. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.